Rumah pembunuh janda muda di Wonogiri, Ludes, dibakar warga. Satu video viral terlihat warga ramai-ramai merusak dan membakar rumah di desa Setren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri, Bredar Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Rumah yang dibakar warga itu adalah rumah milik Supriyanto, 44, seorang tersangka kasus pembunuhan keji. Supriyanto diketahui membunuh janda muda berinisial KM, 28, asal desa Bendosari, kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Rumah tersangka Supriyanto berada di dusun kembang RT01 RW03, desa Setren, kecamatan Slogohimo. Saat wartawan TribunSolo.com ke lokasi, benar saja rumah Supriyanto itu sudah jadi puing-puing. Coretan bekas kemarahan warga masih terlihat di tembok-tembok rumah. Tapi, kepolisian bungkam terkait adanya peristiwa itu. Sejumlah warga di sekitar lokasi yang ditemui TribunSolo.com pun menghindar ketika ditanya. Peristiwa amuk warga ini diduga terjadi siang hari. Itu karena pada hari yang sama, paginya, polisi masih sempat menjalankan rekonstruksi kasus pembunuhan di sana. Kades Setren, Wisnu Jatmiko, membenarkan adanya peristiwa warga membakar rumah Supriyanto. Menurutnya, ia sempat ke rumah itu pagi hari, menyaksikan rekonstruksi kepolisian. Tadi saat rekonstruksi baik-baik saja, tapi setelah itu saya balik ke kantor desa, kata Wisnu. Selain dibakar, rumah pelaku juga penuh coretan dari masa. Dari video yang beredar, coretan itu di antaranya, jangan sampai ada korban selanjutnya, dan The Legend of Biadab, dan sejumlah coretan lainnya. Supriyanto, membunuh Kartika atau KMD, 28, janda muda yang menjadi kekasihnya, pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Ia membekap karyawati bank itu sampai lemas, lalu dibakarnya perempuan itu. Motifnya, ia sakit hati, setelah mendengar kekasihnya itu, berniat rujuk dengan mantan suami. Pada tanggal 22 April tahun 2024, polisi membongkar pembunuhan itu, setelah menemukan kerangka Kartika terkubur di halaman belakang rumah Supriyanto. Ini bukan kali pertama Supriyanto melakukan pembunuhan. Sebelumnya, ia pernah dipenjara, dengan kasus penganiayaan hingga membuat korban tewas. Adapun Supriyanto dijerat polisi dengan pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berawal cek cok di dapur, diberitakan sebelumnya, aksi pembunuhan terhadap KM, 28, seorang janda muda di Wonogiri berawal dari cek cok di dapur. Dia cek cok dengan pelaku Supriyanto, 44, warga desa Setren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Cek cok ini berakhir pembunuhan KM. Pelaku Supriyanto mengaku sakit hati, sebab korban KM ingin kembali rujuk dengan suaminya. Diketahui, Supriyanto berpacaran dengan KM yang statusnya adalah seorang janda. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas AKP Anom Prabowo. Dia mengatakan, motif dari pembunuhan itu adalah sakit hati. Motif karena sakit hati, pertama karena kalau tidak salah korban menyampaikan kepada pelaku bahwa korban mau rujuk kepada suaminya, ucap Anom, saat dikonfirmasi Tribun Solo.com, Selasa, tanggal 24 April tahun 2024. Sebelum dibunuh, KM sempat cek cok dengan pelaku di dapur rumah tersebut. Mereka berada di dalam dapur, sempat cek cok dan pelaku disiram air panas oleh korban, terangnya. Setelah pelaku disiram oleh korban, pelaku membekap korban dengan sebuah handuk. Korban dibekap dengan handuk selama 8 menit, sampai akhirnya korban seperti orang kejang-kejang. Lanjut Anom. Mengetahui korban sudah tewas, tubuh korban sempat dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Setelah mati dibakar untuk menghilangkan barang bukti tujuannya itu, tapi kenyataannya di dalam satu karung masih ada bensin, tandasnya. Disiram air panas. Sebelum membunuh janda muda, Supriyanto, 44, warga desa Setren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri, sempat disiram air panas oleh korban. Itu terjadi saat dia cekcok dengan korban KM 28 di dapur rumahnya. Cekcok ini dipicu lantaran Supriyanto sakit hati, sebab korban KM ingin kembali rujuk dengan suaminya. Diketahui, Supriyanto berpacaran dengan KM yang statusnya adalah seorang janda. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas AKP Anom Prabowo. Dia mengatakan, motif dari pembunuhan itu adalah sakit hati. Motif karena sakit hati, pertama karena kalau tidak salah korban menyampaikan kepada pelaku bahwa korban mau rujuk kepada suaminya, ucap Anom, saat dikonfirmasi Tribun Solo.com, Selasa, tanggal 24 April tahun 2024. Sebelum dibunuh, KM sempat cekcok dengan pelaku di dapur rumah tersebut. Mereka berada di dalam dapur, sempat cekcok dan pelaku disiram air panas oleh korban, terangnya. Setelah pelaku disiram oleh korban, pelaku membekap korban dengan sebuah handuk. Korban dibekap dengan handuk selama 8 menit, sampai akhirnya korban seperti orang kejang-kejang. Lanjut Anom. Mengetahui korban sudah tewas, tubuh korban sempat dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Setelah mati dibakar untuk menghilangkan barang bukti tujuannya itu, tapi kenyataannya di dalam satu karung masih ada bensin. Tandasnya. Kejinya Suprianto, usai bunuh janda muda di Wonogiri, jasad dibakar lalu dikubur di belakang rumah. Persoalan asmara Suprianto, 44, warga Desa Setren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri membawa petaka. Dia membunuh kekasihnya yang berstatus janda, KM 28. Semua berawal dari cekcok di dapur. Cekcok ini berakhir pembunuhan yang dilakukan Suprianto. Setelah membunuh korban, jasadnya dibakar dan dikubur di belakang rumah. Pelaku Suprianto mengaku sakit hati. Sebab, korban KM ingin kembali rujuk dengan suaminya. Hal ini dibenarkan oleh kasih humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo. Dia mengatakan, motif dari pembunuhan itu adalah sakit hati. Motif karena sakit hati, pertama karena kalau tidak salah korban menyampaikan kepada pelaku bahwa korban mau rujuk kepada suaminya, ucap Anom, saat dikonfirmasi Tribun Solo.com, Selasa, 24 April 2024. Sebelum dibunuh, KM sempat cekcok dengan pelaku di dapur rumah tersebut. Mereka berada di dalam dapur, sempat cekcok dan pelaku disiram air panas oleh korban, terangnya. Setelah pelaku disiram oleh korban, pelaku membekap korban dengan sebuah handuk. Korban dibekap dengan handuk selama 8 menit, sampai akhirnya korban seperti orang kejang-kejang, lanjut Anom. Mengetahui korban sudah tewas, tubuh korban sempat dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Setelah mati dibakar untuk menghilangkan barang bukti tujuannya itu, tapi kenyataannya di dalam satu karung masih ada bensin, tandasnya. Sebelum bunuh janda muda di Wonogiri, Suprianto disiram air panas oleh korban. Sebelum membunuh janda muda, Suprianto, 44, warga desa Setren, kecamatan Slogohimo, Wonogiri sempat disiram air panas oleh korban. Itu terjadi saat dia cekcok dengan korban KM, 28, di dapur rumahnya. Cekcok ini dipicu lantaran Suprianto sakit hati. Sebab, korban KM ingin kembali rujuk dengan suaminya. Diketahui, Suprianto berpacaran dengan KM yang statusnya adalah seorang janda. Hal ini dibenarkan oleh kasih humas AKP Anom Prabowo. Dia mengatakan, motif dari pembunuhan itu adalah sakit hati. Motif karena sakit hati, pertama karena kalau tidak salah korban menyampaikan kepada pelaku bahwa korban mau rujuk kepada suaminya, ucap Anom, saat dikonfirmasi Tribun Solo.com, Selasa, 24 April 2020. Sebelum dibunuh, KM sempat cekcok dengan pelaku di dapur rumah tersebut. Mereka berada di dalam dapur, sempat cekcok dan pelaku disiram air panas oleh korban, terangnya. Setelah pelaku disiram oleh korban, pelaku membekap korban dengan sebuah handuk. Korban dibekap dengan handuk selama 8 menit, sampai akhirnya korban seperti orang kejang-kejang, lanjut Anom. Mengetahui korban sudah tewas, tubuh korban sempat dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Setelah mati dibakar untuk menghilangkan barang bukti tujuannya itu, tapi kenyataannya di dalam satu karung masih ada bensin, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kartika, janda muda di Wonogiri yang dibunuh dan dikubur pacarnya di halaman rumah. Inilah sosok Kartika Margaret Diakratiwi janda berusia 28 tahun yang ditemukan tewas terkubur di halaman rumah kekasihnya Supriyanto di Wonogiri. Sebelumnya, Kartika dilaporkan hilang selama 3 minggu dan akhirnya ditemukan sudah dikubur di halaman rumah Supriyanto Dusun Kembang RT 001 RW 003 Setran, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri Senin tanggal 22 April tahun 2024. Sosok Kartika disebut sebagai seorang karyawati bang. Ia berstatus sebagai janda, dan Supriyanto 44 sebagai duda. Keduanya dikabarkan sempat menjalin hubungan dekat sebelum akhirnya kasus ini terungkap ke publik. Setelah membunuh korban, jasadnya dibakar dan dikubur di belakang rumah. Pelaku Supriyanto mengaku sakit hati. Sebab, korban Kartika ingin kembali rujuk dengan suaminya. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo. Sementara itu diketahui, ternyata Supriyanto telah dua kali masuk penjara. Yang pertama adalah kasus pembunuhan, yang kedua adalah kasus KDRT terhadap mantan istrinya. Kasih Humas Polres Wonogiri, AKP Anom Prabowo mengatakan, sampai saat ini penyidik masih intensif memeriksa Supriyanto setelah diamankan di Mapolres Wonogiri. Pria itu dibawa ke Mapolres Wonogiri setelah polisi menemukan jasad kekasihnya berinsial KM yang tinggal kerangka di pekarangan rumah Supriyanto.